Dan bisa diperkirakan Disikan Produksi getah karet ditahuinya Akan berkurang Karena diselain harga Dengan tanaman Assalamualaikum semuanya teman-teman Dimanapun Anda berada Berjumpa lagi ya bersama kita Tentunya masih di channelnya Dinar Dinar Dan teman-teman semuanya Pada kesempatan sore hari ini ya Kita masih berada Di perkebunan karet ya Bisa dilihat ya Dan pada kesempatan hari ini Kita akan memprediksikan Perkebunan karet Di tahun 2023 ini ya Yang mana bisa diketahui Bahwa harga getah karet Dari mulai tahun 2022 Sampai tahun ini 2023 ini Harga getah karet yang semakin lama Semakin anjlok Bahkan tidak ada harganya Yang diiringi dengan Naiknya Harga pangan Itu ya Oke Tidak perlu lama-lama Langsung saja Kita akan memprediksikan Perkebunan karet Di tahun 2023 ini ya Oke Khususnya yang ada Di provinsi Bengkulu Kabupaten Muka-Muka Kalau harga getah karet Yang kita lihat Sekarang ini Semakin lama Semakin turun Tentunya ya Dan harga Dan harga Pangan Ini pun semakin lama Semakin melonjak ya Itu ya Dan bisa diperkirakan Ataupun Diprediksikan Produksi Getah karet Di tahun 2023 ini Akan sangat Berpengaruh Intinya Akan berkurang jauh Itu ya Teman-teman Karena Di selain harga murah Sekarang ini Musimnya Musim penghujan Petani karet pun Sudah mulai malas Untuk menyadap karetnya Karena Selain harga murah Musimnya Musim penghujan Dan Para petani Ini Beralih Bekerja Seperti Pekerjaan Di perkebunan Kelapa sawit Maupun Di Kuli bangunan Sebagian lain Perkebunan karet Ini Banyak Yang ditumbang Diganti dengan Tanaman yang lain Seperti Diganti dengan Perkebunan Kelapa sawit Dan Tanaman Yang lain-lainnya Seperti Sayur-sayuran Itu ya Jadi Prediksinya Di tahun 2023 ini Perkebunan karet Ini akan Habis Diganti Dengan Tanaman Yang lain Itu ya Oke Semuanya Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.